Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Salah satu kelurahan di kota Surakarta, Jawa Tengah memiliki tradisi tahunan menarik terkait akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa bernama Gerbek Sudiro. Ratusan orang tampil dalam kirap budaya yang digelar di kelurahan Sudiro Paljan, Kecamatan Jebres. Ribuan orang warga berebut untuk memperoleh kue keranjang. Meski Grimis sempat menguyur, tak menyurutkan niat masyarakat dari berbagai kalangan untuk larut dalam keriuhan ini. Selain menyediakan kue keranjang dalam wadah jodang, panitia Gerbek Sudiro juga menyebarkan kue keranjang. Tak tanggung-tanggung, total ribuan kue keranjang sekitar satu ton dibagikan kepada warga. Acara tahunan ini diawali dengan mengirap gunungan kue keranjang mengelilingi kawasan pasar gede Harjonagoro. Kirap budaya atau karnaval budaya ini menampilkan berbagai sungguhan seni budaya yang menggambarkan keaneka ragaman budaya di kelurahan Sudiro Paljan yang didominasi etnis Jawa dan etnis Tionghoa. Sungguh luar biasa mas, karena kita disini pertama untuk apa ya namanya, kayak kebersamanya, satu solo raya semua, yang kedua yang saya cari-cari, kue keranjangnya mas. Ini enak sekali ya mas. Di kawasan kelurahan Sudiro Paljan terdapat pasar gede Harjonagoro yang telah berumur 80 tahun. Pasar tradisional ini tak hanya menjadi aset ekonomi, namun juga faktor pembawa angin akulturasi. Selain itu ada pula klonteng Tien Koksi yang telah berdiri sejak tahun 1740-an atau beberapa tahun setelah keraton Surakarta Hadiningrat berdiri. Larasati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!